Pemirsa Bupati Telung Agung Marioto Birowo pada Sabtu 15 Agustus 2020 melakukan penanaman pohon alpukat secara simbolis di lahan seluas 6 hektare di desa Beji, kejamatan Boyolangu, Kabupaten Telung Agung. Bupati Marioto berharap dengan budidaya alpukat bisa mengangkat Kabupaten Telung Agung kaya tanaman horti dan bisa mengangkat perekonomian petani di Telung Agung. Pemirsa tentu di telinga Anda tidak asing lagi dengan nama jenis buah alpukat aligator, Markus, Kolumbus, Miki, dan Subang. Seperti alpukat aligator misalnya, salah satu varietas alpukat yang berukuran jumbo. Tidak hanya rasanya yang luar biasa, tanaman alpukat yang satu ini masih tergolong langka karena belum banyak yang membudidayakannya. Karena ukurannya yang jumbo, berbeda dengan jenis alpukat pada umumnya, sehingga tanaman buah alpukat ini banyak dicari oleh para pecinta atau penghobi tanaman buah. Ada juga yang menyebutnya sebagai alpukat raksasa yang memiliki rasa manis, tekstur daging lembut, dan warna daging buah kuning seperti mentega. Setiap buah yang dipanen beratnya bisa mencapai 2 kg. Kini, varietas alpukat ini tengah dikembangkan oleh 3 petani horti asal Tulung Agung, yakni Andri, Ratno, dan Budi Sanjaya. Ketiganya memulai membuka lahan seluas 6 hektare untuk ditanami pohon buah alpukat, yang bibitnya didatangkan dari pemibitan milik Muhammad Iskandar dari Kelurahan Pojok, Kejamatan Garum, Kabupaten Pelitar, yang pelaksanaan penanaman pohon buah alpukat ini secara simbolis dilakukan oleh Bupati Tulung Agung, Marioto Birowo. Sabtu 15 Agustus 2020 lalu, Bupati Tulung Agung, Marioto Birowo, dengan didampingi sejumlah pejabat lingkup Pemkap Tulung Agung, menghadiri penanaman pohon buah alpukat di Desa Beji, Kejamatan Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung. Bupati hadir bersama istri dan didampingi sejumlah pejabat di lingkup Pemkap Tulung Agung, serta Muspika Boyolangu. Penanaman pohon buah alpukat dilakukan di lahan milik Andri seluas 1 hektare, dengan jumlah pohon sebanyak 133 pohon. Secara simbolis dilakukan oleh Bupati Tulung Agung, Marioto Birowo. Ada 5 jenis unggulan pohon buah alpukat yang dibudidayakan oleh Andri, meliputi jenis Markus, Aligator, Kolumbus, Miki, dan Subang. Dan kelima jenis unggulan ini paling disukai kalangan petani, karena selain rasa yang khas, hasil buahnya besar menjanjikan keuntungan bagi petani. Kami memulai, akan memulai menanam alpukat. Jenisnya ada beberapa, yaitu Moses, Miki, kemudian Aligator, kemudian... Markus, selanjutnya, dari catatan di lapangan, keempat tanaman jenis tanaman alpukat tersebut, bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Kami memulai, menandai, memulai, ditulung agung ini, tanaman alpukat, yang bisa berdua perdana, itu bisa 1-2 kita per pohon. Kemudian 1 biji antara, berkisah 1-2 kita. Kemudian, kami mohon petunjuk dari Bapak Kupati, bagaimana selanjutnya percontohan tanaman yang dilakukan di biji itu. Ketika berbicara tentang edukasi, kita pemerintah kabupaten terpanggil, Pak. Jadi nanti kami akan lewat dinas pertanian, untuk mengadakan pimpinan garam. Kita sering kerjasama, bila mana perlu, sebagian tanah, apa ini, tanah lahir kita yang ada, sebagian, juga sama. Kami juga di perusahaan daerah kami, dan tanam di ukuran, diadal tanaman pelanjang, tanaman urian, tanaman apokat. Dan ada beberapa luasan. Tapi saya yakin itulah luar biasa, jadi belajaran itu, dan mungkin di tangan di pemerintah saja. Tapi ketika anggota masyarakat, warga masyarakat, juga tokoh masyarakat, yang merasa dan penuli, untuk ikut pembangun, khususnya pembangun di bidang pendidikan, itu saya sangat atas. Bupati Tulung Agung, Marioto Birowo mengatakan, budidaya alpukat, sangat baik untuk daerah Tulung Agung, karena lahan di Tulung Agung ini, masih luas, sangat subur, dan bisa dimanfaatkan menanam apapun, dan hasilnya selalu baik. Marioto akan mendorong, melalui kebijakan pemerintah daerah, agar tanaman alpukat bisa dikembangkan oleh para petani, dan Tulung Agung menjadi dikenal penghasil buah alpukat. Dimana kita tahu bahwa dalam rangka, untuk memperkuat tentang ketahanan pangan, satu penyangka pendamping adalah, juga termasuk tanaman buah-buahan, seperti penanaman alpukat. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Adrian, ini adalah merupakan satu kegiatan yang luar biasa, dimana yang merupakan satu pilot proyek, sekaligus merupakan percontohan, dan lebih dari itu beliau menyediakan untuk edukasi, pembelajaran pada anak kita ini. Ini adalah sesuatu sangat luar biasa. Oleh karena itu, saya sangat tertarik, justru semacam inilah yang perlu dikembangkan, untuk di Kabupaten Tulung Agung. Waduh, sangat positif. Saya tidak mengira kalau beliau itu punya aspirasi, respons sama sekali bagus, terhadap apa yang telah kita rintis, saya dengan Pak Iskandar ini. Beliau sangat mendukung, karena tidak hanya produksinya, tetapi terkaitkan dengan dedikasi. Nah, inilah yang sangat menarik beliau. Saya mengucapkan terima kasih kepada beliau-nya, Bapak Bupati Mario Birowo, ya, MM, dimana beliau itu sangat memberikan motivasi yang sangat tinggi kepada saya. Mudah-mudahan percontohan yang saya rintis ini, bisa berkembang, ditingkatkan, kalau perlu, menjadi maskotnya ikon keunggung. Sementara itu, Budi Sanjaya, pembudi daya Alpukat yang memiliki lahan 3 hektare, dan Ratno, seluas 2 hektare yang sedang dalam proses penyiapan lahan, Desa Beji mengatakan, optimis bisa berhasil dengan pendampingan Muhammad Iskandar, karena pendamping sangat paham betul. Selain penyedia bibit, juga pakarnya tanam Alpukat. Tentunya, selain kita hobi juga, ini untuk setara bisnis, kan juga lebih menguntungkan. Soalnya, di, selain mudah di Budi Bayadayakan, juga buahnya cukup banyak, juga beratnya cukup berbebat. Jadi, untuk segi bisnis juga bisa. Harapan saya, kalau banyak warga Tulung Agung, kalau yang berminat, juga bisa mengembangkan budi daya Alpukat, bisa jadi ikon untuk Tulung Agung, bagus juga. Menurut Budi Sanjaya, dirinya tidak hanya sekedar pembudi daya, namun juga akan membuka pabrik olahan Alpukat, yang nantinya bisa menampung hasil panen, dari petani Alpukat Tulung Agung, dan sekitarnya. Muhammad Iskandar, pemilik pembibitan, yang juga sebagai pendamping petani Alpukat, mengatakan, lima jenis varietas tersebut, banyak dicari oleh petani, bahkan tidak hanya daerah di Pulau Jawa, namun juga Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa daerah Nusantara. Menurutnya, tidak hanya sekedar untuk melestarikan lingkungan, budi daya Alpukat, mampu menghasilkan buah Alpukat, bernilai jual tinggi, dan bernilai ekonomis, untuk bisa meningkatkan taraf hidup petani. Sebelumnya, ini perlu saya sampaikan, terima kasih yang sebesar-besarnya, atas kepercayaan, beliau-beliau, dimulai dari Pak Ratno, Pak Andri, sekaligus Pak Budi Sanjaya, sebagai pengusaha yang ada di Tulungagung, yang sudah memberi kepercayaan terhadap kami, untuk memberikan pendampingan, sekaligus konseptor yang ada di Tulungagung. Sehingga harapan kami nanti, beliau-beliau itu menjadi penyemangat, para petani produktif yang ada di Tulungagung. Harapan kami untuk program apokatisasi yang ada di Tulungagung ini, bisa mengangkat perekonomian sekaligus ketahanan pangan yang ada di Tulungagung. Di Kabupaten Bitar, sebenarnya sudah sekitar 30-an ribu bibit yang tertanam pada musim tanam kemarin saja. Gambaran musim panen raya nanti kapan, pabrik siap, sehingga masyarakat yang sudah menanam, segera menikmati dengan hasil dan harga yang tetap stabil di atas, sehingga betul-betul menjadi solusi alternatif para petani di Tulungagung dan Belitar dan sekitarnya. Kegunaan lahan yang selama ini tidak produksi menjadi produksi, sehingga pendapatan masyarakat beji khususnya, itu bisa melihat melimpah dan bisa naik, karena adanya penanaman apokatisasi. Dengan adanya seperti penanaman apokat ini, program pemerintah untuk mengatasi ketahanan pangan terwujud. Ini yang lebih saya tegaskan pada para petani, di Kabupaten Tulungagung itu lebih kurang 75-80 persen adalah bergerak di bidang pertanian, termasuk di dalamnya masalah buah-buahan ini. Oleh karena itu saya minta dengan adanya satu inovasi ini percontahan, hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Peluang yang bagus ini ayo kita tunjukkan. Dari Tulungagung, Tim Liputan JTV melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali hadir usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih telah menonton!